Halo Sobat IT, selamat datang di H&T Channel. Kali ini kita akan belajar mencari nilai maksimal berdasarkan kriteria menggunakan fungsi demax di Excel. Jadi, di sini kita misalnya memiliki data tabel dengan beberapa data item store. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai maksimal dari data tabel berikut ini atau database ini berdasarkan dari kriteria yang kita masukkan di sini. Ada item, store, dan quantity. Nah, misalnya di sini kita mencari item televisi, di mana kita akan mendapatkan nilai maksimal 12.000 menggunakan fungsi demax. Bagaimana cara kita menggunakannya? Let's go! Kita coba! Oke, yang pertama, sempat siapkan terlebih dahulu data yang Sobat ingin olah atau bisa lihat pada video dan nanti Sobat bisa download pada link deskripsi. Nah, di sini ada kriteria dari item, store, dan quantity. Di sini ada dua, kita akan buat nanti perbandingannya. Kemudian ada nilai maksimal yang kita tempatkan pada kolom H. Oke, jadi yang pertama, kita di sini memiliki item, store, unit, price, quantity, dan total. Jadi, fungsi demax ini adalah berguna untuk mendapatkan nilai maksimal dari database atau tabel data ini berdasarkan kriteria yang kita inputkan di sini. Oke, Sobat, cara penggunaannya di sini pada kolom nilai maks, Sobat ketik sama dengan demax, kemudian kita pilih database, jadi di sini wajib database, kemudian kita block seluruhan database ini dari header sampai dengan datanya, kemudian koma. Di sini field, Sobat bisa tuliskan fieldnya dengan mengetikkan tanda petik 2. Nah, kita akan mencari field total, jadi di sini kita ketik total, ketik 2 lagi, kemudian koma, kriteria, kita block pada kriteria yang sudah kita ketikkan sebelumnya, yaitu sama item, store, dan quantity ini, tulisannya sama, item, store, dan quantity. Jadi, ini adalah kriteria yang kita gunakan, kemudian kurung tutup, dan enter. Nah, di sini nilainya 12 ribu, Sobat bisa lihat pada televisi, store A, dan quantity di atas 2. Di sini ada televisi, store A, quantity di atas 2, ini 6 ribu, kemudian di sini televisi, store A, nah ini ada 12 ribu, yaitu pada nomor 18. Oke, Sobat, data yang sudah benar, kemudian kita coba lagi pada item kedua, yaitu lemari, store B, dan quantity di atas 3. Kita ketik sama dengan, Dmax, kemudian, database. Nah, di sini, kalau sebelumnya kita menggunakan title, jadi kita juga bisa menggunakan nomor kolom dari database ini. Misalnya kita ingin menggunakan total, jadi nomor kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, total akan berada di nomor kolom kelima. Kemudian koma, kriteria, kita blok di sini, kemudian kurung tutup, dan enter. Nah, nilai maksimalnya 10.500 pada item lemari, store B dengan kuantitas di atas 3. Kita lihat di sini, ada lemari B, oke, ini dia. Jadi, lemari pada store B dengan kuantitas di atas 3, yaitu 10.500 yang paling tinggi dari keseluruhan database di sini. Kalau misalnya sobat ingin merubah ini menjadi lemari, tekan enter. Nah, di sini, merubah angkanya menjadi 6.000. Store A, di sini lemari store A, ada 6.000. Oke, di sini store A ada 6.000. Kalau misalnya ini kita ubah kuantitasnya menjadi 7, kita enter, maka nilainya pun berubah 10.500. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kita akan berjumpa lagi di tutorial berikutnya hanya di Helioti Channel. Selamat mencoba dan semoga matu. Terima kasih.